Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama menegaskan bahwa RT dan RW itu meminta uang operasional dari APBD sekitar 700-800 ribu rupiah. Dengan demikian, insentif yang diberikan harus ada pertanggung jawabannya dengan melaporkan kondisi lingkungannya. Sehingga seseorang yang menjadi RT maupun RW dapat memiliki hati untuk mengurusi lingkungannya. Lebih lanjut, Basuki menambahkan bahwa keberadaan RT dan RW merupakan bagian dari lurah. Sehingga dengan adanya RT dan RW yang memiliki hati dan empati terhadap warganya, maka akan membantu lurah dalam bekerja. Selanjutnya, dengan dikeluarkannya pergub tentang RT dan RW yang tidak mengurusi warganya, maka akan diberhentikan. RT dan RW itu meminta uang dari APBD. Sekarang, Pak. Tidak menjad gaji operasional. Tidak menjad gaji. Minta kan itu terkasih setiap bulan. Tauan, Pak. Tauan, Pak. Dulu berapa? Udah lama? 700-800 ribu gitu. Iya. Nah, wajar. Berajar buang tambahan dari yang udah dapet. Kan dapet sama ini. Itu yang didapat. Makanya kita bilang insentif ini harus ada tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya apa? Mohon maaf saja. Kalau itu RT dan RW yang marah itu apa? Sebagian oknum. Jual lapak. Surat menyurat. Orang mau beli rumah, beli apa? Minta rekomendasi. Itu semua saya coret. Jadi, PD dan SD. Kalau dulu kan kita minta izin surat apa, KTP mesti minta RT dan RW. Nah, lalu kita bilang, Anda mesti laporkan kondisi dong. Kamu kenapa jadi RT, jadi RW? Karena kamu kan mempunyai hati mengurusi lingkungan Anda. Nah, kalau menurusi lingkungan Anda, ya lapor kepada kami dong. SKP ini malah yang tidak peduli. Sekarang kan RT, RW kan bagian dari Lura. Lura bisa bekerja nggak kalau RT, RW tidak mempunyai hati empati memperhatikan warganya? Itu aja pertanyaan saya. Nah, saya ada program pergub, RT, RW nggak mau ngurusin warganya. Kalau cuma malakin doang, tanda kutip, atau mau jual lapak doang, keluarin aja, berhentiin. Tidak usah jadi RT, RW. Sebelumnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Komisi A DPRD DKI Jakarta dan puluhan ketua RT dan RW menggelar rapat terkait peraturan gubernur atau pergub nomor 903 tahun 2016 tentang pemberian uang penyelenggaraan, tugas, dan fungsi rukun tetangga dan rukun warga di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebonsiri, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 26 Mei 2016. Pertemuan ini turut membahas bahwa ketua RT dan RW ini merasa keberatan tentang sistem pelaporan kinerja melalui aplikasi Klu. Sebelumnya, pelaporan kinerja mereka dilakukan secara manual dan sesuai peraturan gubernur nomor 903. Sistem tersebut akhirnya berubah. Dari Balai Kota DKI Jakarta, Bayu Suseno memberitakan.